Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alamaut tidak akan menguasainya. Kepadamu, akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpedilah Kristus. Para Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama dari tempat ini saya mengucapkan Happy Birthday yang ke-57 untuk Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara. Kalau saja saya boleh bertanya, coba cek di kiri kanan Anda, dan bayangkan orang yang ikut lomba, lomba dekor, lomba voli, lomba kerupuk, lomba macam-macam, termasuk lomba kor, lektor, dan masmur. Apakah mereka datang misal semua pada kesempatan ini? Suster Elsa yang jadi juri tadi, coba cek tadi yang ikut lomba dekor itu datang musya semua enggak ini? Kenapa saya mulai bertanya seperti itu? Karena Bapak-Ibu, kita jangan salah kaprah dengan makna ulang tahun gereja hanya sebatas pada lomba. Ini adalah punca dan pusat ekaristi. Jangan sampai untuk lomba kita aktif dan datang, kita tinggalkan kerja, tapi untuk misal kita tidak bisa. Apakah Anda merasa bahwa umat Paroki Santo Petrus Negara hampir semua datang misal merayakan ulang tahun yang ke-57 kali ini? Kalau dia betul merasa memiliki Paroki ini dan mengambil bagian dalam kebahagiaan kelahiran yang ke-57, tidak ada alasan untuk dia tidak datang pada kesempatan ini. Dia harus datang untuk merayakan kebahagiaan karena ulang tahun gerejanya. Nah inilah alasan kenapa tadi sore saya chat di grup, sebuah chat yang bunyinya Anomali Iman Katolik, Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara. Tuhan tidak pernah memakai jam kerja kita untuk misal. Kita selalu punya jam misal setelah kita semua kerja. Tapi kenapa orang masih juga tetap mau bekerja dengan tidak menghargai misal? Ya sudah lah mungkin dengan itu dia makin kaya dan makin sukses. Tapi yang membuat saya merasa aneh, kenapa kalau untuk lomba orang bisa tinggalkan pekerjaan? Tapi untuk misal yang bukan jam kerja, orang masih mau kerja. Kekuatan iman itu ada di mana? Di lomba atau di misal? Ini untuk membantu kita memaknai ketika Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang Saya telah mengakhiri pertandingan sampai garis finish. Jadi dia melukiskan perjuangan iman itu sebagai sebuah pertandingan atau perlombaan. Maka bagi kita Bapak Ibu, kita beriman bukan untuk lomba. Tapi kita lomba untuk makin beriman. Makanya tadi saya bilang jangan sampai waktu misal kita tidak datang, waktu lomba kita datang. Lalu dimanakah iman? Nanti kita selamat karena iman, bukan karena lomba. Karena hasil akhirnya Yesus bilang imanmulah yang menyelamatkanmu, bukan lombamu. Tentu kita perlu menghargai dan mengapresiasi setiap perlombaan Karena tujuannya untuk kita makin bersaudara, makin berkeluarga. Tapi lagi-lagi saya bilang jangan anda loyal dan total untuk lomba tapi tidak untuk misal. Katolik adalah Misa. Dan itu adalah yang utama dan pertama. Nah kita sudah merayakan ulang tahun ke-57. Berarti itu sudah usia kepekak dan dadong. Dimanakah kedepasaan iman kita? Kalau seperti itu. Saya kadang-kadang merefleksikan begini akhirnya. Sembilan tahun ada di negara. Kita berharap makin hari orang makin menjaga. Mencintai Misa. Tetapi ternyata harapan saya itu palsu. Ketika akhirnya saya menemukan orang yang kita harapkan mencintai Misa justru lebih memilih lembur kerja daripada Misa. Kan gagal. Kalau untuk saya itu gagal. Kenapa akhirnya orang merasa bahwa pekerjaan lebih penting daripada Misa. Padahal kita terus Misa untuk menempatkan Misa itu di atas segalanya. Makanya tadi saya bilang Tuhan tidak pernah menyuruh kita Misa pada jam kerja. Pada saat kita sudah bekerja. Itulah kenapa kita Misa sore. Supaya semua pekerjaan kita sudah selesai. Kita kerja dari pagi sampai sore. Tapi kenapa kemudian hanya demi kerja dan alasan pekerjaan kita lalu kemudian tidak datang Misa. Bapak Ibu kita mengambil tema Santu Petrus sebagai inspirasi untuk kita menjadi pemimpin partisipatif dan transformatif dalam mewujudkan gereja sinodal. Nah inspirasi apa yang dapat kita petik dari Santu Petrus kali ini? Kalau kita mengacu pada bacaan Injil dan bacaan pertama. Menurut saya yang dapat kita petik itu soal loyalitas hidup. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan atau kita hidup untuk menyenangkan manusia. Dalam bacaan pertama kita menemukan Petrus mengambil pilihan hidup untuk menyenangkan Tuhan dan ia terus berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi oleh Herodes itu tidak disukai. Dia tidak senang. Maka Herodes memilih menyenangkan orang Yahudi dengan memusuhi dan memasukkan Petrus dan kawan-kawan ke dalam penjara. Jadi Herodes hidup untuk menyenangkan manusia. Petrus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu kita aktif di hidup mengereja untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan sesama. Artinya begini. Seringkali kita datang ke gereja ikut kor, ikut bakti, ikut tugas lingkungan untuk menyenangkan pengurus lingkungan dan anggota lingkungan. Dan memang faktanya begitu. Kalau ada hajatan nikah, kita pasti lebih banyak dan lebih kompak. Kenapa? Mau menyenangkan sesama giliran Nisa? Tidak. Kita rela lembur kerja. Sudah kerja satu minggu, enam hari. Dikasih satu jam kerja berapa-berapa hari. Sampai tinggalkan dan abaikan Nisa demi lembur kerja. Untuk menyenangkan majikan dan bos. Tapi apa rasa Anda rasa bahwa itu yang membahagiakan. Nah, santu Petrus akhirnya bisa mengalahkan keangkuhan Herodes. Karena dia lebih memilih hidup untuk menyenangkan hati Tuhan daripada hati penguasa. Jadi, hidup untuk menyenangkan hati sang penguasa daripada penguasa. Jadi, sang maha kuasa daripada penguasa. Maka, dia tidak peduli dengan kebencian dan ketidaksukaan Herodes. Dia tidak peduli dengan orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh Herodes untuk ikut membenci Petrus. Dia tetap setia dalam iman. Tapi, justru karena kesetiaan itu, ketaatan itu, dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan mengirimkan malekat untuk melepaskan belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang membelenggu tangannya di penjara. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Tuhan mengirim malekat untuk melepaskan belenggu dan rantai. Untuk membebaskan Petrus dari penjara. Jadi, orang yang hidup menyenangkan Tuhan, pasti akan diperhatikan Tuhan. Akan diselamatkan Tuhan. Dan akan dibahagiakan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil. Ketika Petrus sukses menunjukkan loyalitas dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ketika Yesus bertanya, katamu siapakah aku? Dia bilang, engkau adalah Mesias anak alam. Lalu Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau, Petrus. Kepas. Jadi, Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau. Misalnya, kalau Pak Frans Ferik loyal dan total untuk melayani di gereja. Dan menemukan Tuhan dari pelayanannya. Lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau, Frans Ferik. Karena bukan engkau, tapi Tuhan yang bekerja di dalam dunia. Manusia mana yang tidak bahagia kalau dibilang bahagia oleh Tuhan. Padahal kita hidup untuk mengejar kebahagiaan. Dan kita tahu bahagia itu bukan produk manusia. Tidak dijual di pasar, tidak dijual di bank, tidak dijual di kooperasi. Hanya Tuhan yang punya kebahagiaan. Makanya, Yesus dalam beberapa minggu ini menyampaikan sabda bahagia dalam kotbah di bukit. Karena kebahagiaan itu punya Tuhan. Dan kalau kita lihat, salah satu dari tujuh anugerah roh kudus. Buah pertama, kasih. Kedua, sukacita atau kebahagiaan. Jadi, bahagia itu anugerah Allah. Dan apalagi, Bapak Ibu, kalau kita mati, doanya mohon kebahagiaan kekal bagi si ini. Jadi, kita mati pun cari bahagia. Kita dunia cari bahagia. Tapi, dimanapun Anda mencari kebahagiaan, kalau cuek, abaikan, dan tidak peduli dengan Tuhan, Anda tidak akan bahagia. Walaupun, secara karir Anda sukses dalam bekerja. Dari segi pendapatan, Anda punya pendapatan banyak. Orang yang pendapatan tinggi, orang yang tampak sukses, belum tentu bahagia. Tapi, sebaliknya, orang yang berpenghasilan pas-pasan, tapi dia taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia dalam Misa, dia bisa lebih bahagia. Karena apa? Misa itu kan saat anugerah kebahagiaan itu diberikan kepada kita. Kalau dulu setelah baca Injil, selalu dibilang, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Jadi, sabda Allah itu untuk kita bahagia. Walaupun, dalam kenyataan, kita umat tidak bahagia kalau ada sabda Allah. Apalagi kalau khutbahnya tidak menarik, lebih tertidur lagi, lebih menderita lagi. Kami di grup, namanya Rindu Rita, kumpul semua para pastor abam tamatan seminari tinggi di Tepiret. Pernah rame sekali membahas ketika di situ ada teman dan kakak kelas yang memforbat. Bahwa Paus Franciscus bilang, kalau romo khutbah cukup 8-10 menit. Banyak perdebatan. Ada yang bilang, memang itu paling pas. Tapi ada yang bilang, masalahnya umat kita jarang dengar kata Kese, jarang baca kitab suci. Kalau khutbahnya hanya sampai 8-10 menit, mereka tidak paham. Coba lihat pendeta-pendeta, berjam-jam, tapi orang tidak protes. Kemudian, ada satu komentar yang saya suka dari semua komentar yang ada. Dia bilang, dia awam, eksperatir. Dia bilang, saya heran dengan orang Katolik. Kalau dengar khutbah, lihat jam. Coba lihat agama lain. Kalau khutbah, lihat orang berkutbah. Tapi orang Katolik, lihat jam. Sehingga dia bilang, kalau menurut saya, pastor-pastor khutbah tidak perlu terlalu lihat jam. Yang penting, anda membahas isi kitab suci dan itu bisa dijadikan makanan untuk umat. Dan saya rasa itu lebih penting, Bapak-Ibu. Bukan soal berapa lama, tapi ada gunanya itu untuk hidup kita atau tidak. Jadi di hari ulang tahun ke-57 ini, saya mengajak kita kalau betul berinspirasikan Santo Petrus. Satu hal di antara banyak kebajikan Santo Petrus, itu soal ketaatan dalam iman dan loyalitas dalam menyenangkan Allah. Ketika Petrus sukses memberikan jawaban, engkau adalah Mesias. Yesus bilang, bahagialah engkau. Bukan hanya bahagia. Kepada Petrus diberikan banyak kepercayaan yang tidak bisa dipercayakan sembarang orang. Jadi setelah Yesus bilang, berbahagialah engkau, Kephas bin Yunus. Karena bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Tuhan yang berbicara dalam dirimu. Karena itu, kepadamu ku berikan kunci kerajaan Allah. Tapi sebelumnya dia bilang, di atas wadas ini kudirikan jemaatku. Alamaut tidak dapat menghancurkannya. Petrus kemudian menjadi wadas dan dasar gereja. Maka Petrus itu pemegang kebibawaan gereja. Dan dia berada di Yerusalem. Bukan hanya diberikan wadas gereja. Tapi juga diberikan kunci kerajaan Allah. Dan catatan di situ. Alamaut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan kepadamu ku berikan kunci kerajaan Allah. Dan kita berpelindungkan pada santu Petrus. Makanya sering saya bilang, Bapak Ibu jangan pikir santu Petrus tidak lihat kita datang gereja. Pak santu Petrus juga dia lihat kita datang untuk apa. Kalau datang untuk misaf, itulah kredit poin untuk surga. Tapi kalau beriman lomba, atau beriman aksesoris. Maka Anda datang bukan waktu misaf. Tapi tunggu lomba baru Anda datang. Tunggu kerja baru Anda datang. Tunggu pesta baru Anda datang. Imanmu yang menyelamatkanmu. Bukan aksesoris-aksesoris itu. Kemudian Paulus diberikan kepercayaan untuk mewartakan Injil. Jadi kalau Petrus itu dasar, istilahnya Petrus ini orang rumahan. Dia pemegang di rumah. Paulus yang pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil. Kenapa? Paulus punya keberanian lebih. Punya pengetahuan lebih. Dia kuasa banyak bahasa. Dan dia punya wawasan itu lebih tinggi. Karena dia orang campuran, berkebangsaan Roma dan Yahudi. Sementara Petrus, dia asli orang Yahudi. Makanya dia tidak punya wawasan yang lebih luas. Tapi Tuhan tahu kemampuannya. Makanya dia dijadikan badas gereja. Sedangkan Paulus, dia beri kepercayaan untuk kebangsa-bangsa mewartakan Injil. Makanya tadi saya bilang, kalau dalam dunia sepak bola, atau pertandingan, atau perlombaan, Petrus itu back. Paulus itu pemain depan. Dia yang kemana-mana untuk mencetak gol bagi suksesnya kerajaan Allah. Jadi itulah kenapa dua rasul ini dirayakan secara bersama. Tidak bisa dipisahkan. Kita bisa berinspirasikan Santu Petrus, bisa juga berinspirasikan Santu Paulus. Lagi-lagi kembali ke, jangan lupa pesan anomali iman Gereja Katolik Santu Petrus negara di usia ke-57 tahun. 57 bukan usia anak-anak, bukan usia remaja, bukan usia OMK. Ini usia orang yang sudah matang dan mantap. Jangan sampai usia gereja kita sudah 57 tahun, tapi karakter dan gaya hidup kita, walaupun sudah tua, tetap kekanah-kanahkan, dan tidak dewasa dalam iman. Untuk apa kita merayakan ulang tahun gereja? Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.